Langkah pemerintah dalam penerapan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan dinilai belum efektif untuk menekan angka korban tertular COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan. Sejauh ini operasi justisi dinilai hanya berdampak pada masyarakat jerah agar tidak diberi sanksi sosial oleh petugas. Banyak warga yang memakai masker bertujuan untuk menghindari sanksi, bukan kesadaran untuk mencegah tertular COVID-19. Untuk masalah ini, pihak DPRD Provinsi Lampung memberikan saran agar pemerintah juga gencar menggelar sosialisasi edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya tidak patuh protokol kesehatan. Sosialisasi akan lebih efektif saat digelar di setiap kompleks permukiman. Jadi itu bagian sebenarnya bagian dari pencegahan, tapi yang terpenting bahwa kita semua stakeholder, para pemangku kepentingan, inti mempunyai kesadaran masing-masing, kemudian memberikan kesadaran juga kepada lingkungannya supaya bahwa COVID-19 ini betul-betul ada dan harus kita waspandai. Minimal kalau kita menjaga diri kita, sama saja dengan menjaga lingkungan kita. Protokol kesehatan harus menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menerapkan social distancing dan physical distancing, merupakan imbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dalam upaya menekan angka penularan wabah COVID-19. Hingga saat ini, hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang bekerja keras membuat vaksin COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih.